Pemerintah Kota Metro memberikan arahan kepada seluruh guru di bumi Saiwawai terkait penanganan hukum di lingkungan sekolah. Hal ini guna mencegah adanya kasus kekerasan terhadap murid maupun tenaga pendidik. Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Kota Metro menggelar penyuluhan penanganan hukum di lingkungan sekolah kepada guru di bumi Saiwawai. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya kasus kekerasan terhadap pelajar maupun guru yang terjadi di lingkungan sekolah. Sekretaris daerah Kota Metro menjelaskan, banyak tenaga pendidik di Kota Metro merasa takut jika akan menindak siswa-siswinya yang melampaui batas kewajaran. Para guru takut akan berurusan dengan hukum ketika menindak siswa-siswinya karena banyaknya kasus guru yang dilaporkan oleh wali murid di sejumlah daerah di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah setempat memberikan arahan terhadap tenaga pendidik agar setiap masalah yang ada di lingkungan sekolah terkait hukum bisa dicarikan solusi terbaik. Hari ini, Pendidikan Kota Metro dan Kores sudah turun ke lapangan. Kemudian, sebentar lagi akan kita bentuk tim terpadu yang tugasnya adalah membimbing para guru, kemudian siswa agar tidak terjadi miskomunikasi. Guru sekarang takut untuk mendidik anak-anaknya, dikit-dikit dilaporkan, dikit-dikit dilaporkan. Nah, kami turun ke lapangan untuk memberi penguatan kepada para guru agar mendidik dengan baik dan jangan takut karena kita sudah turun ke lapangan. Jadi, isu-isu yang di luar, yang ada kejadian-kejadian itu mudah-mudahan dengan tim terpadu ini nanti kita akan bisa lebih efektif lagi. Sementara itu, Kasat Binmas Polres Kota Metro menyampaikan, Polres Metro akan terus berupaya melakukan pendampingan kepada tenaga didik agar tidak ada kesalahan terkait hukum di lingkungan sekolah. Sementara itu, wali murid juga diimbau untuk tidak tergesa-gesa melaporkan para guru ketika ada permasalahan di sekolah yang menyangkut para siswa. Bersama kami nanti dengan Polres Metro, sedang disusun untuk aturannya, kemudian untuk siapa-siapa yang terlibat, dan juga kita mendukung untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak didik kita di kota Metro, yang mana Metro adalah notabene kota pendidikan. Sehingga tetap kesan yang baik di Metro ini untuk anak-anak sekolah, sehingga mereka bisa meraih kesuksesan dan meraih cita-citanya tanpa kendaraan.